Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan memulai kuliah kita yang kedua mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium atau K3 Lab, saya Dalia Soekmawati, dosen pro di biologi Universitas Negeri Jakarta semoga teman-teman dan adik-adik semua sehat selalu apa yang kita bicarakan kali ini kita akan membicarakan tentang apa itu pengertian dari K3 Lab, kemudian mengapa itu penting kita mempelajari K3 Lab, kemudian siapa saja yang berhak untuk mengetahui K3 Lab itu mengetahui tentang ilmu dari K3 Lab kemudian apa saja sih yang diperlukan kalau kita ingin mengetahui tentang K3 Lab, serta ada lagi istilahnya di dalam K3 Lab kita mengenal biosafety, apa itu biosafety ada berapa macam level dalam biosafety yang pertama pengertian dari K3 Lab K3 Lab itu adalah merupakan suatu sebuah kata keselamatan dan kesehatan kerja ketika bekerja di dalam lab dan industri apa itu K3 atau yang dikenal dengan kata biosafety K3 itu adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah kesehatan dan keselamatan selama bekerja di laboratorium jadi segala upaya segala proses segala apapun yang kita persiapkan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan siapapun yang bekerja di dalam sebuah lab itu termasuk ke dalam K3 atau bisa dikatakan adalah K3 itu adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan mengenai bahaya biologi atau yang dikenal sebagai biohazard bahaya fisik bahaya kimia bahaya api bahaya listrik dan upaya pencegahannya serta meminimalisasi resiko jadi ibu bisa mengambil kesimpulan bahwa K3 itu adalah sebuah disiplin ilmu yang menjelaskan yang menerangkan yang memberikan pengetahuan pada kita semua bagaimana caranya untuk meminimalisasi bahkan menghindari bahaya-bahaya yang mungkin ketika kita bekerja di laboratorium bahaya apa yang terjadi selama kita bekerja di laboratorium bahayanya ada berbagai macam ada bahaya biologi atau dikenal dengan biohazard ada bahaya fisik misalnya bahaya fisik itu contohnya misalnya benda tajam atau misalnya alat-alat potong pada saat kita bekerja di laboratorium teknik mesin misalnya nah disitu banyak sekali benda-benda alat pemotong atau misalnya di laboratorium yang mengharuskan kita untuk menggunakan benda-benda tajam atau alat pemotong kemudian bahaya kimia tentu saja ini adalah di lab kimia tidak hanya di lab kimia sebenarnya di lab biologi juga ada berbagai macam bahan-bahan yang reaktif kemudian bahan-bahan yang bisa eksplosif bahan-bahan yang bisa karsinogenik itu nanti akan dibicarakan di ketiga lab bagaimana cara pencegahannya dan upaya apa yang harus kita lakukan untuk menghindari bahaya-bahaya itu semua kemudian ada lagi bahaya api ini bahaya yang paling berbahaya bisa menyebabkan kebakaran ada berbagai macam karakterisasi dari api dan ada berbagai macam cara-cara kita untuk mengetahui bagaimana penanggulangan dari bahaya api kemudian bahaya listrik ini contohnya misalnya bukan terjadi di lab cuman kemarin peristiwa yang belum lama terjadi yaitu di kantor KPK kalau tidak salah di kantor KPK itu juga terjadi kosleting listrik yang bisa menyebabkan satu hole gedung itu kebakar jadi kebayang kalau misalnya itu terjadi dalam sebuah laboratorium berapa banyak alat yang akan rusak berapa banyak alat yang akan hilang karena bahaya listrik jadi penting sekali kita mengetahui K3 lab itu ketika kita berbicara tentang K3 lab siapa yang diproteksi siapa yang dilindungi yang dilindungi itu adalah workernya seorang praktikannya seorang penelitinya kemudian ketika kita berbicara tentang biosafety kita juga memprotek dari eksperimen misalnya kalian melakukan sebuah percobaan kita juga menjaga dari percobaan kita itu supaya tidak terjadi kerusakan tidak terjadi kontaminasi tidak terjadi kegagalan dan mencegah menjaga dari human dan environmental jadi ketika kita mengetahui pelajaran dari K3 atau biosafety itu kita memprotek tiga hal pertama adalah worker atau praktikannya diri kita sendiri yang kedua adalah percobaan yang akan kita lakukan atau semua bahan-bahan yang kita kerjakan semua penelitian yang kita lakukan kemudian kita juga memprotek orang-orang sekitar kita serta memprotek bahaya lingkungan bahaya lingkungan misalnya seperti apa misalnya ada bahan kimia yang itu bisa membahayakan kalian terus karena kalian tahu bagaimana cara penanggulangannya kamu tidak sembarangan membuangnya ke wastafel jadi itulah ketika kita berbicara tentang K3 berdasarkan WHO juga mengatakan bahwa K3 itu atau biosafety itu bertujuannya adalah untuk meningkatkan pemeliharaan derajat kesehatan fisik dan mental bagi semua pekerja di setiap lini perusahaan di setiap laboratorium dan ini juga dilindungi oleh undang dasar tahun 1945 pasal 27 jadi kita itu dilindungi ketika kita berbicara tentang K3 lab atau biosafety maka banyak sekali perangkat hukum di dalamnya baik itu oleh WHO maupun oleh undang-undang dasar negara kita kemudian apa sih tujuan kita melakukan penerapan K3 kenapa kita penting mengetahui K3 satu tadi mencegah kecelakaan selama kita bekerja di laboratorium yang kedua adalah mencegah terjadinya penyakit akibat kontaminasi biohazard misalnya kita bekerja di lab mikrobiologi kemudian kalian bekerja dengan mikroorganisme yang bisa menyebabkan patogen contohnya misalnya aspergillus stereus atau contohnya lagi apa ya misalnya escrisiakoli samonelatifosa kemudian karena kalian tidak mengetahui bahwa itu adalah merupakan bahaya biohazard maka kamu seenaknya saja misalnya tidak melakukan tindakan K3 maka itu bisa menyebabkan kecelakaan ataupun sakitnya kalian kemudian mengurangi kematian dan cacat dalam tubuh jelas kalau misalnya kita mengetahui bagaimana cara menanggulangi kalau kita terkena percikan percikan api atau percikan bahan kimia maka kita akan menghindari dari kematian dan cacat kemudian mengamankan aset perusahaan ya jelas kalau kamu tahu bagaimana cara penggunaan alat kemudian bagaimana cara membersihkan alat bagaimana cara merawat alat bagaimana cara bekerja di laboratorium dengan baik dan benar maka kemungkinannya alat-alat laboratorium yang ada di tempat kalian bekerja itu pasti akan terjaga dan terjaga untuk tidak menjadi cepat rusak meningkatkan produktivitas dan pemborosan ya ini juga penting kita mengetahui bahaya K3 itu kemudian menjamin kebersihan dan kerasamatan di tempat kerja jadi penting sekali kita mengetahui K3 ya tadi sudah ibu sampaikan bahwa ada tipe yang dilindungi ketika kita mempelajari tentang biosafety ini measure to protect the worker measure to protect the experiment and measure to protect human and environmental so if you know about biosafety you will be protect all of this one you can you can use yourself to protect three kind of worker experiment human and environmental jadi penting sekarang kita mengetahui K3 di dalam K3 itu kita juga mengetahui berbagai macam alat-alat first aid kit kemudian alat-alat yang diperlukan oleh ketika kita bekerja di laboratorium seperti pemadam kebakaran misalnya alat untuk pemadam kebakaran ini kemudian ini alat untuk pemadam kebakaran kemudian ini adalah shower kemudian tipe-tipe dari pintunya juga ada 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 spesifikasi tertentu kemudian kita juga disini mengetahui berbagai macam alat kesehatan yang harus ada di dalam sebuah K3 kemudian nanti kita akan belajar mengenai lambang-lambang yang harus ada di dalam sebuah lab K3 kemudian kita juga belajar nanti bagaimana cara penyimpanannya kemudian kita juga belajar nanti bagaimana yang disebut sebagai emergency call ini harus ada di dalam sebuah laboratorium harus ada listnya misalnya nomor polisi nomor rumah sakit nomor orang-orang yang terdekat kalau terjadi kecelakaan nomor pemadam kebakaran itu harus ada di dalam sebuah laboratorium kita akan belajar ini semua apa yang harus diperlukan dalam sebuah laboratorium ketika kita membicarakan di dalam K3 lab atau biosafety siapa saja yang perlu mengetahuinya pertama microbiologist microbiologist adalah seorang ahli seseorang yang bekerja di bidang mikroorganisme itu jelas harus tahu mengenai K3 bahayanya bekerja di bidang mikrobiologi jadi harus tahu ini orang-orang yang terkait di sini kemudian para biologi biologi itu jelas misalnya di bidang proteksi tanaman itu pasti melakukan rekayasa genetika melakukan bermain-main dengan fragment DNA tertentu kemudian menginsersikannya pada tumbuhan ataupun hewan tertentu nah itu juga harus diketahui bahayanya seperti apa dan bagaimana cara penanggulangannya secara molekuler kemudian yang penting lagi adalah profisi di dunia kesehatan apalagi sekarang di era pandemi ini K3 itu perlu ada K3 untuk para perawat K3 untuk dokter K3 untuk tenaga medis yang bekerja di laboratorium misalnya itu apalagi di era Sarkov virus Sarkov 19 ini itu apa yang menyebabkan kita pandemi sekarang virus corona itu profesi di bidang dunia kesehatan dengan K3 itu sangat penting sekali diketahuinya bahkan kemarin ada penelitian bahwa hampir sebagian besar banyak yang dari tenaga medis yang terjangkit karena virus corona ini bukan berarti mereka tidak mengetahui bagaimana cara pendangulangan K3 tetapi barangkali juga harus diketahui bagaimana cara kita mencegahnya dari virus ini ini penting sekali kalian sebagai seorang tenaga sebagai seorang mahasiswa biologi juga harus mengetahuinya kemudian profesi bidang pertenakan misalnya dengan bekerja di bidang pertenakan kemudian tadi peneliti biologi peneliti biologi molekuler peneliti di bidang lingkungan dan industri jadi ini semua penting sekali kita mengetahuinya nah ini ada sebuah halaman di youtube ibu melihatnya dari lab safety.org product memoriam world poster disitu dijelaskan bahwa kalau kalian pergi ke situs ini disitu dijelaskan berbagai macam para ahli atau para saintis yang bekerja di laboratorium yang mengalami kecelakaan akibat adanya bahaya ketika bekerja di laboratorium macam-macam jadi kalian nanti tolong ibu minta untuk melihatnya ke situ sampai ada posternya untuk melihat memorial world life loss in science accident 15 US dollar itu harganya 15 US dollar hanya untuk melihat apa saja berbagai macam bahayanya nah kalau kamu ke situ kamu bisa melihat disitu contohnya seperti apa ini ada beberapa contoh peristiwa yang terjadi di laboratorium yang mana bisa menyebabkan bahaya akibat bekerja di laboratorium pertama misalnya explosion of a chemistry lab teksas stow university jadi ada eksplosi pada tahun januari 2010 ada sebuah lab kimia di teksas yaitu di teks university ada dua student ada dua mahasiswa yang melakukan sebuah percobaan kemudian diminta untuk menimbang nikel hidrokside percolat nah nikel hidrokside percolat ini sangat eksplosif sekali sangat eksplosif sekali kemudian mereka menimbangnya 10 gram padahal harusnya 100 miligram jadi si praktikan ini tidak bisa membedakan mana yang gram mana yang miligram akibatnya apa akibatnya adalah satu lab itu meledak dan ini menyebabkan kematian beberapa para siswa dan para penyiti di sana jadi kecelakaan lab yang sangat besar sekali terjadi di sana jadi ini adalah yang pertama kemudian kecelakaan yang keduanya adalah contohnya apa sebentar kecelakaan yang kedua sebentar ini baik tadi ke ini oke nah itu itu berbagai macam kecelakaan yang terjadi bisa karena tadi bisa terjadi karena adanya virus yang keluar pada saat terkontaminasi kemudian kamu tidak tahu cara penanggulangannya kemudian ada lagi kontaminasi akibat merkuri jadi banyak sekali peristiwa yang terjadi akibat adanya kecelakaan di laboratorium nah ketika kita berbicara K3 di lab itu apa saja sih yang harus kita perhatikan biosafetynya pertama adalah bahaya fisik bahaya kimia bahaya biologi bahaya bahan molekuler bahaya listrik dan bahaya api nah semua ini akan kita minimalisasi risikonya terhadap human health dan environmental jadi kalau kita berbicara tentang K3 maka kita akan mempelajari semua ini untuk meminimalisasi bahkan menegah hal ini berbahaya buat manusia buat lingkungan dan buat workernya serta buat eksperimentalnya ketika kita berbicara dalam biosafety kita juga mengenal istilah biohazard apa itu biohazard biohazard itu adalah materi biologi dan organisme yang dapat menyebabkan bahaya baik secara langsung maupun tidak langsung nah apa kategori biohazard 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 dapat dikategorikan sebagai patogenitas apa itu patogenitas patogenitas itu adalah mikroorganisme yang bisa menyebabkan patogen yang bisa menyebabkan penyakit yang berbahaya buat sinangnya bisa virus bisa fungi bisa parasit misalnya nah itu adalah patogenitas ini bisa menyebabkan bahayanya ini bisa menyebabkan infeksi atau virulensi pada manusia kenapa? karena mereka menghasilkan kapsin toksin yang berbahaya dan patogen buat mikroorganisme lainnya ada lagi istilahnya adalah toksisitas toxicity apa itu toxicity? toxicity itu artinya toxic racun hampir sebagian subsat sebenarnya tidak beracun tetapi kalau dipergunakan di normal aturan yang normal toksisitas itu terjadi atau senyawa toxic atau beracun itu terjadi jika dia di atas ambang batas atau di atas lethal densitas di ambang batas kematian jadi ada untuk melihat kita apakah dia itu toxic beracun atau tidak caranya adalah dengan cara pengujian LD50 atau LD40 atau LD25 untuk melihat apakah dia safety atau tidak jadi ada istilahnya toxin toxicitas itu adalah senyawa yang menghasilkan sick atau racun kemudian ada lagi istilah yang lain adalah berikutnya adalah berikutnya adalah misalnya senyawa yang berbahaya buat manusia nah ketika kita berbicara dengan K3 kita juga melihat bahayanya itu terbagi menjadi beberapa grup atau beberapa level ada bahaya level 1 bahaya level 2 bahaya level 3 serta bahaya level 4 nah ibu ambil ini dari Bicef Laboratory Third Edition 2004 bahwa ketika kita berbicara tentang biohazard itu bisa dikelompokkan menjadi level 1 bahaya level 1 itu artinya dia tidak begitu menyebabkan bahaya bagi human animal maupun plant kemudian ada lagi bahaya level 2 bahaya level 2 bahaya level 3 dan bahaya level 4 kalau bahaya level 2 itu bisa patogen pada human bisa pada animal atau pada pitopatogen pada tanaman nah bahayanya itu juga tidak kalau pada level 2 tidak terlalu no high risk and epidemic tidak menyebabkan epidemic kemudian dia juga limited geography terus transmisinya juga limited kemudian non exit species absent factor and carrier limited economic and medical impact jadi artinya kalau di level 2 itu tidak terlalu membahayakan tidak terlalu menyebabkan kerusakan yang secara global baik itu pada animal pito maupun pada human kalau level 3 level 3 itu bisa menyebabkan case serious disease in human in human in animal and in pito patogen very serious disease ya kemudian dia sangat menyebar biasanya local endemy kemudian biasanya juga extractive strain dia juga spread to other species in more than possible jadi sangat mudah sekali tersebar sangat mudah sekali tersebar kemudian dibutuhkan specific sanitasi measurement jadi diperlukan proses sanitasi yang sangat spesifik lebih mudah menyebab dan biasanya juga bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup berarti nah ada lagi bioris level 4 kalau bioris level 4 ini jelas-jelas hazard buat manusia very serious pandemi contohnya adalah virus corona sekarang masuk ke dalam grup level 4 jadi bisa menyebabkan animal pathogen terhadap terutama pada manusia jadi hati-hati contohnya juga ebola juga termasuk level 4 jadi nanti kita akan belajar ini semua nah GMO termasuk juga termasuk bahaya biohazard apa itu GMO GMO adalah organisme yang secara genetik berubah yang kalau kita melakukan proses secara normal itu tidak akan bisa terjadi tetapi dengan kita melakukan modifikasi maka itu bisa kita lakukan bisa terjadi nah teknik GMO bisa DNA rekombinan bisa hybridisasi atau bisa kombinasi heritable genetic material jadi materi genetiknya yang kita melakukan proses perkawinan atau fusi diantara dua materi genetik sehingga menghasilkan satu genetic modified organism contohnya adalah misalnya yang terkenal itu adalah apa ya kalau kita pergi ke pasar itu kan ada wortel ada beberapa wortel yang merupakan yang warnanya merah bagus sekali itu adalah salah satu produk GMO kemudian apalagi nih oke ketika kita berbicara tentang biohazard tadi kita sudah mengetahui ketika kita berbicara tentang biohazard itu ada berbagai macam levelnya ada level 1 sampai level 4 dengan masing-masing memiliki ciri dan kriteria tertentu kemudian ketika kita berbicara tentang biohazard juga itu ada yang disebut sebagai GMO apa itu GMO tadi sudah ibu jelaskan nah biohazard itu juga bisa menyebabkan spreadnya in the laboratory jadi ketika kita berbicara tentang microorganism biasanya terjadi kontaminasi di laboratorium itu secara secara rutin bisa kita temukan bagaimana proses infeksi di dalam laboratorium karena adanya biohazard pertama misalnya adanya skin pertama adanya skin kontak kemudian adanya aliran darah misalnya atau adanya birth atau adanya pernafasan adanya sentuhan nah itu adanya rutin rutin yang biasa kita misalnya adanya droplet droplet itu juga bisa menyebabkan terjadinya sebuah rutin kontaminasi di laboratorium selain itu juga kontaminasi di laboratorium akibat biohazard bisa juga karena misalnya aerosol aerosol atau pada saat rutin infeksi itu terjadinya aerosol is very small droplet apa itu aerosol aerosol itu adalah very small droplet of fluid that can spread through the air they are from during activity such as opening bottle containing fluid having wet cap for taxing bleeding empty puppet by blowing and having wet inoculation and then inflame jadi jadi bahayanya akibat kontaminasi bisa terjadi karena dalam human itu sendiri seperti sentuhan atau seperti nafas seperti droplet kemudian blood seperti darah atau karena karena pekerjaan yang terjadi misalnya pouring flat jadi ketika kalian melakukan pouring dari suatu 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 ini misalnya ini fluid fluid kemudian droplet droplet menjatuhkan menflashing kemudian ketika kita pipetting ketika kita membuka cappingnya ketika kita melakukan proses sentribugasi atau ketika kita inokulasi semua itu bisa menyebabkan terjadinya persikan atau aerosol dari mikroorganism yang mungkin terbawa ke dalamnya ya jadi hati-hati itu bisa menyebabkan terjadinya bahaya biohazard itu terspread menyebar oke nah tadi sudah dijelaskan bahwa mikroorganism bisa dikelompokkan menjadi risk 1 risk 2 risk 3 dan risk 4 kalau risk 1 tidak terlalu begitu jelas artinya tidak menyebabkan bahaya kalau risk 3 juga tidak terlalu hazard tetapi dia juga bisa bisa berbahaya kemudian risk 3 dia bisa menyebabkan serious human animal pathogen terus kemudian risk 4 dia bisa menyebabkan human pathogen ya baik kita lanjutkan biosafety level nah biosafety level dalam kita bahaya K3 itu ada beberapa pengelompokan atau ada level tadi sudah ibu sebutkan biosafety level 1 biosafety level 2 biosafety level 1 dan level 2 itu juga biasanya apa itu perbedaannya ini yang akan kita bicarakan hari ini kita akan membicarakan mengenai biosafety level 1 dan level 2 kalau biosafety level 1 itu adalah basic testing research biasanya untuk proses pembelajaran tidak diperlukan safety equipment tidak terlalu spesifik kemudian juga tidak terlalu memerlukan spesifikasi yang 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 spesifik artinya misalnya gini seperti laboratorium di SMA itu biasanya untuk proses pengajaran nah itu adalah masuk ke dalam biosafety level 1 kalau biosafety level 2 itu biasanya selain untuk pengajaran juga untuk research atau untuk diagnostic service jadi diperlukan sebuah 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 equipment atau peralatan yang khusus kemudian juga diperlukan protect clothing dan biohazard sign walaupun biosafety level 1 juga harus mempergunakan protective clothing seperti lab coat ya lab coat atau just lab nah nanti kita lihat disini BSL BSL level 1 BSL atau biosafety level 1 ini adalah ciri-cirinya BSL level 1 itu tidak terlalu memerlukan separate traffic person in building jadi tidak perlu dipisah dengan 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 bangunan yang satu dengan bangunan yang lainnya kemudian juga work is typically conduct open based using standard microbiome practice jadi fasilitasnya juga terlalu spesifik tidak terlalu diperlukan jadi special equipment juga tidak terlalu diperlukan tetapi juga harus memperhatikan faktor kesehatannya nah personal protection yang biosafety level 1 minimal dia harus pakai misalnya jaskol ini pakai jaskol pakai jasklab itu harus kemudian kalau dia bekerja di bidang monokuler dia harus pakai sarung tangan kemudian dia harus pakai golf misalnya pakai ini namanya apa namanya kacamata kacamata yang di lab itu juga ini juga dia harus pakai sepatu atau handling colt yang yang spesifik sekali ya nah pada biosafety level 1 tetapi kalau yang 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 tadi itu kalau kita bekerja di bidang molekuler juga bisa untuk biosafety level 1 tapi kalau biosafety level 1 biasanya untuk yang di SMA SMA nah pada standar biosafety level 1 ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi ya apa itu peraturan-peraturan dipatuhi misalnya wash hand after entering tie long hair do not wear jewelry kemudian disinfectant don't bring food gum do not touch face with cosmetic do not handle cosmetic with personal item kemudian do not mouth with pipet ini sangat tidak boleh sekali untuk kamu lakukan ya do not mouth with do not mouth with do not pipet with your mouth ya jadi jangan sekali-sekali mempergunakan pipet dengan mulut kalian nah untuk biosafety level 1 sebenarnya ini juga berlaku untuk biosafety level 2 ya antara biosafety 1 dan level 2 itu satu hal yang hampir bersamaan bedanya adalah kalau biosafety level 1 itu tidak terlalu memerlukan alat yang khusus apa namanya bangunan khusus kemudian tidak terlalu terpisah kemudian biasanya untuk pengajaran pertama adalah wash your hand 20 detik minimal itu adalah 20 detik ini adalah langkah pertama yang harus kalian lakukan mau itu biosafety level 1 level 2 dan seterusnya wash your hand 20 detik nah ini adalah salah satu juga cara untuk kita mencegah akibat virus yang sekarang menakutkan itu adalah virus korona 20 detik itu sama dengan kalau kita menyanyikan lagu 2 kali selamat ulang tahun nah itu sama ya jadi di permukaan kelapak tangannya di sela-sela jarinya itu kamu harus bersihkan dengan mempergunakan sabun nah itu bisa mematikan virus terutama virus-virus yang ada yang mungkin berbahaya kemudian harus type nah ini yang memiliki rambut panjang atau yang tidak berjilbab itu harus diikat rambutnya karena bisa menyebabkan bahaya kebakaran kalau nanti kita menggunakan bunsen kalau pun yang kalian memakai kerudung atau berjilbab itu jilbabnya dimasukkan ke dalam jaskot jadi itu juga menyebabkan menghindari bahaya kebakaran kemudian berikutnya usahakan tidak menggunakan jewelry yang berlebihan karena bisa menyebabkan kontaminasi juga kemudian lakukan disinfectant before dan after jadi apa saja yang dilakukan bisa pakai alkohol 70% atau alkohol 60% minimal pertama adalah tempat kita bekerja itu disemprotkan caranya adalah dengan cara menyemprotkan pakai alkohol kemudian dilap pakai tusu atau misalnya lantainya kamu lakukan disinfectant itu dibersihkan setiap saat ini adalah cara-cara yang kita pergunakan dan jangan lupa sebelum dan sesudahnya itu harus dibersihkan jadi kalau kamu sudah melakukan pekerjaan di laboratorium ketika masuk kamu bersih ketika keluar juga kamu harus bersih dalam proses kita melakukan disinfectant terhadap disinfectant terhadap alat-alat apa saja yang ada di laboratorium ini berdasarkan W Bling UCSD itu ada beberapa ketentuan pertama adalah gunakan produk-produk yang sudah terstandarisasi kemudian harus membaca ketentuan yang dilakukan kemudian berikutnya adalah membersihkan membersihkan di bagian permukaan baik itu permukaan tangan atau permukaan permukaan meja dari laboratorium kamu kemudian adalah tetap selalu menjaga dengan rutinitas tertentu misalnya setiap ini adalah beberapa tindakan yang gunakan untuk mencegah terkontaminasi dari virus corona yang keempat adalah direct time kemudian juga mempergunakan golf kemudian membuang apapun yang sudah dipergunakan ke tempat sampah ini adalah beberapa ketentuan yang harus dikerjakan ketika kita melakukan proses pembersihan minimal kita bisa mempergunakan alkohol alkohol 70% atau bisa juga alkohol 60% kemudian wash hands selama 20 detik ini adalah ketentuan yang harus dilakukan untuk mencegah virus-virus yang mungkin terjadi di sekitar kita apalagi misalnya jangan makan dan minum masuk ke dalam laboratorium jangan jangan kamu menyentuh mata kamu jangan berhias di laboratorium jangan mempengenakan pipet dalam ini salah satu yang harus dilakukan adalah selama kita bekerja di laboratorium itu kita harus juga menggunakan masker ini adalah salah satu ketentuan yang harus dipergunakan kalau kalian sakit kalian pilek kemudian batuk merasa tidak enak dan merasa demam jangan sekali-sekali berhubungan dengan orang lain atau bahkan masuk nanti ke dalam lab tidak boleh bagaimana cara menggunakan masker yang benar pertama adalah cuci tangannya dulu cuci tangannya dengan mempergunakan sabun selama 20 detik kemudian pegang tali masker pegang tali masker kaitkan di hidung kaitkan di telingamu kemudian sampai menutupi dagu dan hidung kemudian tarik ujungnya kemudian pastikan bahwa semuanya terjepit dari hidung kemudian setelah itu menutupi di bagian mulut dan sampai bagian hidung harus tertutupi jadi jangan sekali-sekali ini sebenarnya tindakan yang salah ini tidak boleh menggunakan masker di dagu itu tidak boleh jadi selalu mempergunakan masker jangan lupa kalau sudah selesai mempergunakan masker di mana tertutup semua bagian hidung dengan mulut setelah itu jangan mempergunakan kembali masker tersebut biasanya ada mahasiswa misalnya karena males kemudian dia pakai lagi sampai beberapa kali tidak boleh harus sekali pakai mau dicuci ataupun dibuang yang disposable masker harusnya dibuang kemudian yang dicuci harusnya dicuci jadi ketika kita melepas masker juga kita harus memegang talinya yang dipegang talinya dipegang kemudian pastikan itu masuk dan dibersihkan apalagi dalam hal biosafety standar level 1 juga harus diperhatikan selalu close door kemudian minimalisasi mempergunakan minat tajam melabel kontainer selalu menggunakan mikrosenator artinya alat pemanas kalau kita pakai bunsen sebenarnya bunsen itu berbahaya kalau pakai mikro insenerator itu alatnya menggunakan listrik dengan panas tertentu jadi kita memanaskan alat-alat terutama di lab mikrobiologi ini sebenarnya penting sekali tidak lagi mempergunakan bunsen ini pakai mikro insenerator ini kita mencegah bahaya dari kebakaran kemudian selalu menyimpan semua benda-benda itu di dalam rak-raknya jadi jangan pakai tangan jangan juga kamu wall-wall tidak boleh ini harus disimpan di rak-rak yang memang harus ditempatkan kemudian hati-hati kalau misalnya berbahaya dia ada alat pecah itu jangan sekali menggunakan finger nah ini adalah ketentuan ketika kita membuang spesifik prosedur baik BSL level 1 BSL level 2 ada yang shelf ada yang benda tajam itu harusnya spesifik kita punya tempatnya kemudian untuk pipet juga riset lab klinik pipetting kemudian untuk bahan pipet untuk bahan itu solid kemudian untuk bahan liquid itu harusnya punya spesifik tempat-tempat tertentu jadi jangan semuanya dijadikan satu tempat untuk proses pembuangan nah ini juga sama biohazardnya jadi bahan dia tajam bahan dia glassware bahan dia solid bahan dia liquid bahan dia animal waste itu berbeda-beda tempatnya misalnya shelf untuk yang benda tajam collect shelf dalam sebuah kontainer termasuk ke dalamnya harus ada simbol simbol kalau itu adalah benda tajam kemudian untuk glassware misalnya untuk glassware juga dia harus place di dalam sebuah tray tertentu apakah dia harus di autoclave tertentu kalau dia solid misalnya dia harus dimasukkan ke dalam red bag atau orange bag kalau red bag itu adalah untuk human tissue kemudian cell culture blood atau genital material kemudian itu adalah dimasukkan ke dalam warnanya merah dan ada lambang biohazardnya kemudian kalau yang orange lagi misalnya untuk dilakukan proses autoclave jadi ada beberapa warna-warna tertentu yang bisa menyebabkan proses membedakan dia adalah termasuk waste product yang mana untuk yang liquid juga harus dilakukan proses pembuangan spesifik nah kalau biosafety level 2 itu sebenarnya tidak terlalu beda jauh berbeda dengan biosafety level 1 tapi biosafety level 2 itu specific training for handling pathogenic rata-rata juga mikroorganismenya itu adalah pathogenic kemudian access laboratory nya juga restrik jadi tidak sembarangan orang bisa masuk kemudian juga harus memperhatikan infection aerosol jadi level 2 lebih tinggi tingkatan dibandingkan dengan level 1 pada BSA level 2 itu biasanya ada lambang-lambang biohazard di setiap tempatnya all equipment used in BSA level 2 a greater containment must be post with a biohazard level jadi sebaiknya yang bagus itu adalah beberapa alat-alat yang dipergunakan dalam level BSA level 2 itu harus ada tanda-tandanya bahwa ini adalah patogen atau tidak ya kemudian di dalam BSA level 2 juga kita mempergunakan APD alat pelindung diri yang spesifik ini tidak boleh terbuka seperti ini tetapi harus tertutup nanti kita akan bicarakan alat-alat pelindung diri kita apa saja nah apa yang harus ketentuan dalam BSA level 2 kalau BSA level 2 door should be self-closing jadi sebenarnya yang baik itu adalah door harus dia menutup sendiri kemudian harus ada sink hand washing harus ada tanda untuk menjaga atau membersihkan tangan kemudian laboratorinya itu harus didesain untuk mudah dibersihkan tidak terkontaminasi dan tidak boleh mempergunakan carpet furniture-nya juga harus standar spesifik standar tidak boleh sembarangan kemudian ada lab alamayernya ada kabinetnya kemudian ada ada alat untuk menempatkan organic sulfurnya acid ini harus dibedakan kemudian chair yang dipergunakan juga harus di cover dengan yang tidak mudah menyerap material yang mudah dibersihkan dan tidak menyerap senyawa bahan kimia maupun yang berbahaya nah ini contohnya biosafety level 2 door should be self-closing jadi sebenarnya kalau kita mau memenuhi standar harus self-closing kemudian harus ada wash hand harus ada tanda-tanda seperti ini bahwa wash hand terus ada sinknya kemudian ini adalah contoh-contoh dari levelnya bahwa laboratory should be designed easy to clean up ini adalah contoh biosafety level 2 yang permitted jadi carpet juga tidak diperbolehkan tidak diperbolehkan karena sangat berbahaya ini ibu ambil dari lab nusantara biosafety cabinet ini di biosafety level 2 kita punya alat ini ini adalah namanya LAF atau laminar air flow ini dipergunakan untuk memindahkan biakan mikroorganism atau kita misalnya melakukan isolasi genom kita mempergunakan alat ini alat ini ada huva filter system jadi semuanya disini ada UV nya ada apa namanya ada ada heva protector nya ada UV nya ada untuk jadi kita asumsikan daerah ini adalah daerah bebas dari mikroorganism dia memiliki high quality performance system jadi ini adalah alat-alat yang ada di DSL level 2 ini adalah literatur yang dipergunakan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi